Intro Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan geopolimer konkrit yang telah didahuli oleh penelitian geopipe pada program penelitian fundamental regular, PFR. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah beton geopolimer yang didesain menjadi self-compacting konkrit agar mudah dicetak dengan ukuran yang pipih. Untuk penelitian ini, kami mencari lokasi yang dapat merepresentasikan wilayah dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Diputuskan bahwa pengamatan akan dilakukan di pemandian air panas dekumkum yang terletak di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hasil limpasan pemandian air panas ini memiliki kandungan klorida dan sulfat yang dapat merusak beton normal. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan beton yang tahan terhadap dampak kimia dan panas di lokasi ini. Beton geopolimer dibentuk menjadi u-ditch berukuran 40 x 40 x 36 cm dengan ketebalan beton 5 cm menggunakan tulangan diameter 6 mm. Dengan adanya penulangan pada beton, pengancoran beton menjadi lebih sulit dengan ukuran yang pipih sehingga membutuhkan beton dengan kelecakan yang tinggi. Bahan yang digunakan untuk campuran beton ini terdiri dari fly ash kelas F dari PT Petrokinia Gresik. Alkali Aktifator, Air, Semen, Super Plasticizer, GGBFS, Kerikil, dan Pasir. Pengecoran dilakukan dengan sekuens pada penelitian PFR, yaitu dengan mencampur fly ash dan semen, kemudian alkali Aktifator dimasukkan bersama air dan super plasticizer, kemudian pasir, kerikil, dan diakhiri dengan GGBFS. Pencampuran ini menghasilkan beton geopolimer dengan kelecakan yang sangat tinggi. Berikut ini adalah hasil pengecoran u-ditch. U-ditch kemudian dirawat dalam keadaan lembab selama 28 hari sebelum pemasangan di lokasi. Sembilan unit u-ditch diangkut menggunakan pikap menuju lokasi di pacet, dan u-ditch diturunkan satu persatu menuju lokasi. Sebelum dipasang, lokasi bersihkan dan digali. Kemudian lantai kerja dicor dan dibiarkan sebagai alas penempatan u-ditch. Pada saat pemasangan, u-ditch disusun sesuai rencana. Untuk menyambungkan masing-masing unit, digunakan campuran mortar geopolimer. Celah antar u-ditch ditutup dengan mortar geopolimer. Langkah ini diulangi hingga 9 unit u-ditch terpasang dan celah tertutup dengan mortar. Pipa yang terpasang sementara dilepas setelah 3 hari waktu pengerikan mortar. Saluran ini tidak disarankan menggunakan beton dengan semen portlan karena kandungan klorida dan sulfat limpasannya. Karena itu, daerah dengan kondisi lingkungan ekstrim seperti asam, garam, laut, dan daerah rawan bencana direkomendasikan menggunakan beton geopolimer ini. Di masa yang akan datang, diharapkan beton geopolimer dapat diaplikasikan sebagai material struktur dengan kondisi ekstrim seperti struktur bawah tanah, lahan gambut dengan asam tinggi seperti di Kalimantan, atau infrastruktur dengan spesifikasi khusus. Terima kasih kepada Ibu Riani Mualifah selaku Kepala Desa Padusan, Bapak Muslihuddin selaku tokoh masyarakat, serta Pak Hari dan tim pelaksanaan. Terima kasih telah menonton!